Intro Kapolsek Giri Subo, Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Polda, daerah istimewa Yogyakarta Dia akan diperiksa sebagai saksi atas insiden sejata api milik anggotanya yang meletus kemudian menyasar ketubuh Aldi Aprianto, 19 tahun warga Dusun Wuni Kapanewon Giri Subo pada minggu 14 Mei lalu atas kejadian ini, beriptu MK 28 tahun seorang anggota unit Sabara Polsek Giri Subo telah ditetapkan sebagai tersangka sementara Aldi Aprianto sesaat setelah kejadian mengalami luka tembak pada bagian punggung hingga tembus dada lalu meninggal dunia Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda DIY AKB PK Tri Panungko mengatakan Secara struktural, kepolisian penanggung jawab dan kewenangan manajemen pengamanan masa di tingkat Kapanewon atau kecamatan ada pada Kapolsek termasuk salah satunya penunjukkan seorang anggota kepolisian untuk menggunakan senti saat bertugas Wadir Eskrimu menyampaikan sejauh ini polisi menyimpulkan kejadian di Dusun Wuni Giri Subo merupakan kelalaian salah satu anggota kepolisian saat bertugas di lapangan Dia menyebutkan pada saat itu Brip2MK diduga tidak memastikan kondisi senti yang dipakai Tri Panungko menyampaikan kejadian ini menjadi evaluasi Polri bagaimana semestinya para anggota kepolisian menggunakan senti saat bertugas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!